Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian Ba'dah subuh kita di akhir pekan. Insyaallah pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Asep Sopian, biasa dikenal sebagai Asep Garut. Assalamualaikum, beliau adalah salah seorang Mubalik yang aktif di dalam forum virtual secara global terkait dengan interpaid discussion. Insyaallah pada pagi ini beliau akan sharing kepada jamaah sekalian terkait dengan bagaimana pengalaman dakwah beliau tersebut. Dan khususnya bagaimana meyakinkan kepada orang-orang di luar Islam tentang kebenaran Islam dan beberapa di antaranya Alhamdulillah bisa kemudian convert menjadi mu'alab. Mari kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca kalimah basmala. Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya Tafadol Ustaz Asep bisa langsung kita mulai Ustaz. Baik Pak, terima kasih. Maaf Pak, kedengeran kan Pak? Iya, kedengeran Ustaz, kedengeran. Ya, baik. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi An'ama alayna bil-islam An'ama alayna bil-iman Ashadu an la ilaha illallah khurmalikul alam Wa ashadu anna muhammadan rasulullahi sayyidu anam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Senantiasa kita pancatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah ruahkan begitu banyak seharusnya nikmat-nikmatnya kepada kita semua mulai dari nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya hingga senikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan islam itulah nikmat yang utama yang kita patut sepuluh kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kepada jinjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. figur manusia pilihan Allah yang telah mengantarkan umat manusia itu dari alam kegelapan atau kebodohan menuju alam cahaya yaitu alam iman dan ilmu pengetahuan atas dasar itulah sudah selayaknya kita selaku imatnya beliau sudah selakyatnya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah s.w.t tentunya dengan iman dan takwa yang sesungguhnya yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang saudara saudariku seiman dimanapun berada khususnya para jamaah masjid al-akso komplek neo permata bintaro sektor 9 sebelum tausyah mbak dak sholat subuh ini disampaikan atau dilanjutkan terlibu dahulu saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Malawi yang telah menghubungi saya sehingga saya bisa berhadapan atau bertatapan dengan para jamaah walaupun hanya secara online karena kita sekarang ini sedang di masa COVID-19 oleh karena itu tidak ada cara lain tetap masih ada cara lain hanya satu-satunya itu dengan kita dengan tausyah jarak jauh yaitu dengan online kemudian saya secara pribadi dan atas nama keluarga juga ingin mengucapkan taqobbalallahu minna wa minkum selamat hari raya yang Aidilfitri 1441 Hijriyah semoga segala amal ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu akan diterima dan diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin kemudian tausyah yang akan disampaikan pada kesempatan pagi yang penuh rahmat ini temanya adalah sama seperti yang telah disampaikan di Masjid Al-Aqsa pada tanggal 29 Desember 2018 yang lalu yaitu temanya mengapa mereka masih Islam ini mungkin tausyahnya itu lebih tren atau lebih cenderung ke personal experience yaitu pengalaman pribadi saya ketika berdakwah di dunia maya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ridwan Malawi awal mulanya saya terinspirasi untuk bisa berdakwah di dunia maya atau di internasional yaitu saya terinspirasi oleh dua hukum Islam yaitu yang bernama sebuah hadis sahih Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda khairun nas anfa'uhum lin nas sebaik-baiknya manusia yaitu yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lainnya itu terinspirasi kemudian inspirasi yang kedua yaitu dengan firman Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 125 disitu Allah SWT berfirman A'udzubillahimna syaitonrojim Bismillahirrahmanirrahim Ud'u'ilasabili rabbika bilkhikmati wa maudzatil khasana wajadilhum billati fiya ahsan inna rubbaka huwa a'lamu bimam dola'an sabilih wa huwa alamu bimamu tadi sadaqallahul adzim An-Nahl ayat 125 serulah atau ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat tertunjuk ada pun yang telah saya sampaikan akan saya ulang lagi diantaranya orang yang pertama mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT yaitu sekitar tahun 2016 telah saya sampaikan di waktu Tawsiah Subuh mengapa mereka masuk Islam pada tahun 2018 waktu itu itu seorang teolog dari Inggris bernama David Carson bahkan beliau pernah datang ke Indonesia sekitar tahun 2003 sampai 2004 setahun dalam rangka menunaikan tugasnya yaitu meneliti karakteristik karakteristik penganut-penganut agama di dunia ini dan setelah banyak berdebat tanya jawab segala macam Alhamdulillah pada tahun 2016 beliau masuk Islam Allah pun memberi hidayah kepada beliau dan beliau sekarang jemaahnya sudah banyak dan hijrah ke Amerika beliau hijrah ke Amerika sekarang ada di Ohio beliau sekarang mempunyai masjid kecil-kecilan menurutnya saya juga belum lihat fotonya nah dan beliau sudah banyak jemaahnya yang mengikuti beliau yang ketika itu yang membuat dia mendapatkan hidayah syariatnya yaitu beliau menanyakan kepada saya ketika waktu dia pulang dari Indonesia dalam rangka tugasnya tersebut dulu masih non-muslim beliau beliau bertanya di dunia maya Sir Asef why most all muslim in your country when reading the Quran like parrot who reading a story so they look like doing for nothing ini adalah bahasa sindiran halus yang artinya Mr. Asef mengapa sih kebanyakan umat muslim di negara anda itu ketika membaca Al-Quran seperti burung-burung beok yang sedang membaca sebuah cerita mereka membacanya pandai meniru bacaannya tetapi mereka sendiri tidak mengerti apa yang dibacanya saya jawab ketika itu tidak semua umat muslim di negara kami seperti itu contohnya saya pribadi karena mengapa sampai seperti itu apa yang salah dia bilang saya katakan kepada beliau bahwa sesungguhnya Al-Quran itu Allah surunkan bagi orang-orang yang berakal sehat dia bertanya bisa anda buktikan dimana di Al-Quran saya ketika itu saya kirim surat ajumar ayat 9 disitu Allah subhanahu Nahu wa ta'ala berkirman kul ha'al yastawil ladina kemudian akhirnya dia mendapat hidayah dan Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 4 tahunan sudah menjadi seorang muslim kemudian berikutnya masih di tahun 2016 sebenarnya yaitu seorang ahli satelit dari Moskow Rusia yaitu Vladimir Mirkirnov namanya waktu itu dia menanyakan tentang bahwa tidak ada yang namanya alam akhirat neraka dan surga itu tidak ada dia mengatakan kenapa anda yakin sekali bahwa kita ini nanti akan ada alam akhirat dan alam surga kita ini hidup terjadi dengan secara alami naturally oleh karena itu kenapa anda mengatakan bahwa ada Tuhan dimana Tuhan kalau memang Tuhan itu ada kenapa kok saya tidak bisa melihatnya dia bilang gitu ketika itu saya tidak bisa menjelaskan karena dia seorang tidak bertuhan saya tidak bisa menjelaskan dengan ayat-ayat Al-Quran hadis dengan injil dan lain sebagainya tapi ketika itu saya buka logika beliau ketika itu saya kasih perumpamaan atau bahkan saya membawa pisang ambon di hadapan beliau kemudian dari percobaan tersebut yaitu pisang tersebut ditempelin beberapa hari kemudian ditempelin telur lalat atau telur nyamuk saya katakan kepada beliau waktu saya memasukkan pisang tersebut ke dalam gelas apakah warnanya sekarang sudah berubah otomatis secara logika berubah apa yang anda lihat di dalam gelas dari sekerat pisang itu tentunya ada berat itu banyak telur lalat disitu apakah anda melihat lalatnya bertelur ya tidak mungkin tapi secara logika tidak mungkin ada telur lalat disitu tidak mungkin ada telur lalat atau nyamuk nempel di sekerat pisang yang anda buat itu kalau tidak ada lalatnya yang hingga yang hingga di pisang tersebut baik kalau begitu buka gording anda kebetulan waktu itu di kantornya di kuningan dia seorang expatriate dia bertugas selama 2 tahun di Indonesia di sebuah ISP internet service provider dia membelasangi timur matahari baru beranjak naik saya katakan kepada beliau coba lihat anda lihat matahari itu kalau menurut logika apakah matahari secara almi main muncul begitu saja tanpa ada yang membuatnya akhirnya saya disuruh kembali bekerja dan beberapa beberapa hari kemudian beliau mendatangi kantor saya dan dia mengatakan saya ingin hanya satu yang ingin ditanyakan kepada anda saya tidak mengganggu tidak mau mengganggu pekerjaan anda dia mengatakan saya bilang apa itu dia mengatakan how can I be a good muslim bagaimana saya menjadi seorang muslim yang baik Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada beliau dan akhirnya saya ajak ke Pak Hamid Hasan teman saya dan dia sudah almarhum sekarang di Masjid Sunda Kelapa dan saya mengalafkan beliau di Masjid Sunda Kelapa oleh almarhum Hasan Hamid tersebut teman saya kemudian pengalaman saya di dunia maya lagi kembali lagi seperti nomor 1 David Kersen tadi yaitu ada seorang biksu Buddha dari Korea Selatan beliau bernama Kim Ho dia bertanya tentang bahwa atau menyatakan begini sebenarnya yang penting kita ini manusia berbuat baik saja kepada siapapun yang pasti Tuhan yang ada di langit itu akan sayang kepada kita semua saya jawab ketika itu memang benar Pak itu adalah merupakan kalau di dalam Islam itu hanya sebatas hablu minan nas yaitu hubungan baik antara sesama manusia sedangkan hubungan baik antara manusia dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya itu adalah hablu min lalloh apakah di Anda ada tidak perlukan itu sudah mencakup berarti lebih luasan Islam kenapa demikian karena Tuhannya orang Islam itu berbeda Tuhan dengan Tuhan Tuhan Anda Tuhan orang Islam itu dia ingin diakui bahwa no God accept Allah tiada Tuhan kecuali Allah itu wah itu kan diajaran Anda tapi kan belum tentu diajaran kami baik kalau begitu Mr. Timho saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau analogi buat Anda anggaplah Anda ini mempunyai dua anak dua anak Bapak ini baik benar-benar ahlaknya baik pokoknya Bapak senang dengan ahlak kedua anak itu jangankan kepada Bapak kepada orang lain yang lewat aja dia berbuat baik ngasih makanan ngasih uang dan lain sebagainya cuman sayangnya Pak salah satu dari anak Bapak itu tidak mengakui bahwa Bapak itu adalah seorang ayahnya dia terdiam tidak bisa menjawab apa-apa akhirnya besoknya dia mengatakan baik kalau begitu kira-kira apa apa nanti yang akan terjadi bagi orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya orang Islam saya katakan apa yang terjadi dimana Pak di dunia atau di akhirat beliau mengatakan ketika di akhirat nanti ketika kami sudah mati baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa yang akan terjadi bagi mereka yang tidak menyembah Allah di akhirat nanti ketika itu saya kasih ke beliau bunyi atau firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 2 yang bunyinya antara lain sebagai berikut orang-orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka waktu di dunia dahulu menjadi orang-orang Islam akhirnya vakum kurang lebih dua minggu kemudian Alhamdulillah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada biksu dari Korea Selatan tersebut itu Mr. Timo dan sekarang dia menjadi seorang Muslim sejati beliau telah membangun masjid juga di Korea Selatan kemudian untuk berikutnya yaitu ada seorang pendeta dari Kanada beliau bernama Timothy Smith dia ketika itu sering bermimpi bertemu dengan orang berdebat beberapa pendeta yang satu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan yang satu bagian lagi pendeta di depannya itu itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang diangkat menjadi rosul saya jawab dia bertanya kepada saya apa itu artinya mimpi saya itu Mr. Aset saya katakan kepada beliau Pak ada yang pertama Bapak harus bersyukur bahwa Bapak itu sama Allah ditakdirkan untuk bisa flashback ke tahun 325 yang lalu tahun 325 Maseh yang lalu mengapa demikian ya itu adalah salah satu gambaran apa yang terjadi waktu di persidangan Nikea di rumah Pak oh begitu ya kalau begitu apakah mana yang benar bahwa Isa itu Yesus itu disalib atau diangkat ke langit yang benar adalah Yesus sampai sekarang masih hidup beliau diangkat ke langit bisa Anda buktikan di dalam Al-Quran yes artinya saya kasih ketika itu surat An-Isa ayat 157 yang bunyinya dan mereka itu tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya akan tetapi yang mereka bunuh adalah yang Allah serupakan dengan Isa silahkan dilihat ada di curat An-Isa ayat 157 dan dia mengatakan lagi kalau gitu dimana sekarang Yesus keberadaannya saya bilang di langit mana buktinya ayat berikutnya saya sampaikan kepada beliau An-Isa ayat 158 barapa'ah barapa'ah allahu illahi but Allah raise him up unto him tetapi Allah mengangkat Isa kehadiratnya di situ artinya saya pakum hampir selama dua bulan tidak komunikasi lagi dengan beliau namun sekalinya beliau berkomunikasi lagi dia menyatakan Mr. Asif I want to convert the Muslim saya ingin berpindah menjadi seorang Muslim dan rumah saya sekarang sudah pindah ke mendekati Alaska agar saya lebih konsentrasi memperdalam ajaran Islam dan saya akan agar tidak takut oleh ancaman-ancaman karena saya mendapatkan ancaman pembunuhan Alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten dan dia sudah melasakan haji sekali dan umroh sekali Alhamdulillah disitulah hidayah Allah memberikan kepada siapa saja yang beliau yang Allah gandaki kemudian berikutnya yaitu sekitar tahun di bulan Juli tahun 2018 itu ada seorang profesor dokter yaitu seorang dosen senior dari salah satu universitas terkemuka di Berlin beliau bernama profesor dokter Edgar Kruger si profesor ini dia mengatakan hai orang penceramah dari Indonesia dulu sebenarnya saya orang beragama pasti anda tahulah mayoritas di Jerman ini agamanya apa cuman saya itu udah hampir empat tahun saya tinggalkan saya katakan kepada beliau kenapa kok anda tinggalkan itu agama anda saya tidak mau kenapa bingung saya milihnya karena semua agama mengatakan bahwa agama saya lah yang benar begitu kenapa anda yakin dengan Islam bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar menurut anda maaf Pak Edgar Kruger saya bilang saya tidak akan memaksa anda untuk masuk Islam mungkin hanya saran saja apa saran anda saya sarankan kepada anda bagaimana kalau anda itu memiliki buku-buku atau kitab-kitab keagamaan yang ada di permukaan dunia ini bapak baca satu persatu dan nanti bapak sendiri yang akan menentukan mana agama yang paling benar atau agama yang benar kenapa anda punya keyakinan seperti itu kok saya sendiri yang bisa menentukan ya karena anda adalah seorang profesor dokter berarti anda adalah berakal sehat dan tidak lama kemudian itu masih terjadi ketika itu di bulan Juli kejadiannya dan akhirnya pada tanggal 1 Desember masih di bulan Juli ketika itu tahun 2018 beliau akhirnya menyatakan ingin masuk Islam I want to convert to Muslim Mr. Asef what should I do dia bilang apa saya suruh untuk berangkat atau untuk pergi ke salah satu masjid di sana yang biasa memualafkan orang-orang non-Muslim Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih kontak-kontakan bahwa beliau masih tetap konsisten dalam keislamannya si Profesor Doktor ini kemudian pengalaman saya di dunia maya dalam berdakwah berikutnya adalah ada seseorang dari Glasgow Inggris yaitu sekitar bulan Februari tahun 2019 beliau bernama Cliff Austin dengan nada marah-marah karena kelihatan dari tulisannya tulisannya adalah sebagai berikut kurang lebih hai you crazy man hai kamu orang gila gitu dia menerba why do you have the touch that only Islam is true as if the other religion are wrong tell me why 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 gitu tulisannya seperti itu itu nada-nada marah ketika itu jawaban saya Mr. Cliff Austin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah marah-marah dan menganggap saya sebagai seorang penceramah gila nah kenapa saya kok tidak membalas marah kepada Anda karena saya sangat memaklumi Anda itu belum memahami apa itu Islam yang sebenarnya baik kalau gitu akan saya jelaskan kepada Anda apa itu Islam kata Islam itu berasal dari bahasa Arab yang kalau dalam bahasa Inggris artinya surrender to one God that is Allah yaitu berserah diri ke satu Tuhan yaitu Allah dan kalau di dalam bahasa Ibrani saya katakan kepada beliau artinya galal atau gol el zehopah artinya sama berserah diri kepada Allah jadi itu hanyalah kata sebutan dalam suatu bahasa di suatu negara atau daerah bagi siapa saja yang orangnya yang berserah diri beriman dan menjalankan semua perintah Allah saya katakan kepada beliau berbeda nah kalau seandainya Nabi Musa itu sekarang masih hidup dan ditanyakan kepada beliau wahai Nabi Musa apakah agamamu akankah beliau menjawab agama saya agama Yahudi atau Yudaisen saya rasa jawab beliau adalah tidak sudah pasti jawabnya tidak karena kata Yudaisen itu diambil dari nama Yehuda yaitu anaknya Nabi Yaakob yang hidup sebelum Nabi Musa alaih salam dilahirkan sehingga sampai sekarang yang namanya istilah Yudaisen tidak pernah ada itu dari dulu sampai sekarang tertulis di dalam kitab Torah itu ada Yudaisen dan yang pasti jawaban Nabi Musa alaih salam adalah agamaku adalah agama berserah diri tunduk dan patuh secara tulus dan ikhlas kepada Allah Tuhan yaitu Tuhan yang satu yang tiada Tuhan selain Allah nah kalimat tersebut untai yang kalimat tersebut Pak saya bilang itu adalah kalau dalam bahasa Islam dalam bahasa Arab yaitu Islam begitu pun ketika nanti Nabi Isa diturunkan ke bumi semoga saya katakan kepada beliau semoga anda masih hidup lalu dinyatakan atau ditanyakan kepada beliau wahai Yesus apa nama agamamu sudah pasti beliau tidak akan menjawab Kristen karena kata tersebut tidak pernah ada waktu Nabi Isa alaih salam masih ada di bumi kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini ada dari Pak Muhammad Jafr selamat bergabung ya Pak ya baik kita teruskan lagi begitu pun ketika Nabi Isa nanti diturunkan ke bumi semoga anda masih hidup saya katakan kepada klip Osten lalu ditanyakan kepada beliau wahai Yesus apa sudah pasti beliau tidak akan menjawab Kristen karena kata tersebut itu berhasil pada waktu Nabi Isa masih ada di bumi tidak pernah ada kata tersebut itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristus dan nama Kristen itu disematkan kepada Nabi alaih salam setelah beliau diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang pasti jawabannya beliau akan serupa atau akan sama dengan Nabi Musa alaih salam yaitu agamaku adalah agama berserah diri tunduk dan patuh secara turus dan ikhlas kepada Allah yaitu Tuhan yang satu yang tiada Tuhan selain Allah yang dalam bahasa Arab artinya itu Islam jadi hal ini tentunya akan sama dengan jawabannya para Nabi yang lainnya jadi yang namanya berserah diri tunduk dan patuh pasrah Islam surrender Tuhan Gad Galal atau Goel Jehopah itu menunjukkan bahwa bertuhan hanya kepada satu Tuhan dan yang disebah hanya Allah itulah ta'ukid agama ta'ukid kalau di dalam Al-Quran disitu ada surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman itu Al-Anbiya ayat 25 dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain aku fa'budun maka sembahlah aku di surat masih di surat Al-Anbiya ayat 92 disitu Allah berfirman sesungguhnya agama ta'ukid ini adalah agama kalian semua yaitu agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu maka sembahlah aku itu di dalam Al-Quran bahkan di kitab Injil juga ada yang berbunyi seperti berikut yaitu di kitab ulangan pasal 6 ayat 4 dengerlah hai orang-orang Israel bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita yaitu Tuhan yang satu tidak banyak itu yang namanya ta'ukid agama ta'ukid berarti Yesus berserah diri hanya kepada Allah yaitu Tuhan yang satu yang dalam bahasa Arab disebut Islam itu yang saya katakan bahwa semua para nabi itu adalah Islam karena saya memakai bahasa Arab nah kemudian bahkan Rasulullah SAW telah bersabda bahwa para nabi bagaikan saudara seayah agama mereka itu adalah satu yaitu agama berserah diri Islam dan syariat mereka berbeda-beda tentunya karena tidak seperti yang telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW seperti sekarang kepada umatnya hadit tersebut diriwati oleh Al-Buhari dari Ibnu Abbas RA dengan demikian sangatlah tidak logis jika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak nama-nama agama kepada para nabinya yang jika diterimanya itu nanti hanya satu ajaran nabi saja tidak logis dong nah yang pasti agama mereka itu mengajarkan yang sama yaitu berserah diri tunduk dan patuh pasrah Islam surrender to one God gala yaitu kepada satu Tuhan yaitu Tauhid mereka mengajarkan agama Tauhid dari mulai nabi Adam sampai nabi terakhir itu nabi Muhammad mereka mengajarkan agama Tauhid termasuk Yesus nah sekarang saya mau bertanya kepada anda wahai Clip Osten apakah agama anda juga sama dengan agama para nabi surrender surrender to one death go go el jehopah atau Islam akhirnya dia tidak menjawab karena saya mengatakan begini dia karena terang mengatakan saya bilang saya jawab hanya cukup begini aja think about that before you die akhirnya tidak lama kemudian sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2020 sekarang ini beliau menirim private email pribadi kepada saya dia langsung mengatakan Assalamualaikum Surasif I am now convert to Islam before I die dia masih ingat itu and I did umroh Alhamdulillah nah dari situ Allah memberi daya kepada siapa saja yang Allah kehendaki namun demikian hidayah itu tidak bisa kita diam aja mesti dicari karena mereka itu mencari atau kita juga menyebarkan kebenaran ajaran Allah tentunya dengan penuh hikmah dan hijasana agar mereka mendapat hidayah itu siapa tugas para ulama para mubali atau para cendikiawan tidak seluruh individu muslim berhak punya kewajiban untuk berdakwah walaupun hanya satu ayat kemudian berikutnya ada seorang mahasiswa dari Stockholm University Sweden atau Sweden beliau bernama Matt Rasyon dia bertanya Sir Sir Asef Garut apakah benar kata teman muslim saya di kuliah bahwa di dalam Al-Quran itu semua yang ada di langit yang ada di bumi itu bertasbih kepada Tuhan sedangkan dia bilang di kitab saya itu tidak ada firman seperti itu apakah benar bisakah Anda buktikan secara ilmiah dia minta bukti ilmiah saya katakan kepada beliau hai Matt terima kasih untuk pertanyaannya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ilmuwan muslim biasanya menyebutnya itu ayat-ayat kauniah yaitu ayat-ayat berhubungan dengan ilmu pengetahuan manusia mungkin yang disampaikan oleh teman muslim Anda di kuliahan yaitu surat al-isra ayat 44 disitu Allah berfirman langit yang tujuh bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tidak ada suatu apapun melainkan bertasbih dengan mengujinya tetapi kamu saja yang tidak mengerti tasbih mereka sungguh biarlah Allah maha penyantun dan maha pengampun itu isinya nah di dalam perkembangan ilmu pengetahuan pun banyak dibuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ternyata benar telah dibuktikan secara ilmiah dan saya akan berikan kepada Anda yaitu salah satu bukti ilmiah karena Anda adalah seorang mahasiswa di fakultas biologi maka akan saya sampaikan kepada Anda yaitu yang berhubungan dengan biologi ayat-ayat Al-Quran baik Pak Ridwan ini di tahun 1973 seorang ilmuwan di bidang biologi yang bernama Profesor William Brown beliau mengatakan dalam penelitiannya terhadap beliau mengadakan penelitiannya terhadap tumbuhan dan dari hasil penelitiannya ternyata beliau menangkap suara halus yang tidak dapat didengar oleh ternyata biasa jadi harus memakai alat karena itu seperti suara ultrasonik yang keluar dari si tumbuhan yang beliau periksa itu atau beliau teliti itu nah suara itu muncul berupa bunyi getaran yang cepat sekali seperti kalau mencatat gempa itu seperti alat seismograf nah itu seperti itu cepat sekali beliau menangkap itu nah dengan mempergunakan tentunya alat perekam yang canggih dan dari alat perekaman itu dia penasaran apa sebenarnya itu bunyi tersebut dan beliau dengan timnya akhirnya dia mengadakan si getaran percobaan selanjutnya yaitu si getaran halus ultrasonik itu dia transfer dari alat perekam tersebut ke dalam sebuah monitor komputer yaitu melalui dengan dengan cara getaran ultrasonik tersebut yang didengar di telinga itu diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di sebuah monitor komputer dan yang mengejutkan beliau dan timnya itu ternyata getaran tersebut bergetar dengan cepat di komputer itu membentuk alif lam lam ha singkat cerita protesor tersebut akhirnya menjadi seorang ilmuwan muslim dan hasil penemuannya ini sempat dimuat dalam sebuah media cetak pada tahun 1981 yang berjudul Journal of Plant Molecular Biologist namun ketika itu sempat diberada karena dengan alasan-alasan tersebut nah kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan sebelum Nabi Muhammad di mana ketika itu peradaban manusia belum seperti sekarang maka tidaklah akan relevan inilah salah satu bukti kasih sayang Allah SWT terhadap umat manusia karena Allah SWT itu tidak akan menurunkan firman-firmannya yang seperti tadi kecuali disesuaikan dengan peradaban dan akal umat manusia pada suatu zaman dan Alhamdulillah mat rusul ini sekarang sudah menjadi mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi seorang mahasiswa muslim dan namanya berganti menjadi matnya diganti dengan Muhammad jadi sekarang namanya Muhammad rusul maaf Pak Ribban apakah ini masih ada satu lagi boleh contoh satu lagi lanjut lagi nanti setelah itu kita tanya jawab baik-baik ini masih ada sekitar 5 menit ke jam 6 baik untuk berikutnya ini di bulan Ramadan kemarin di bulan Ramadan kemarin ini ada yang seorang tadinya awalnya saya berdebat dengan seorang pendeta namanya Philip Van Denber namun dia berdebat menanyakan kenapa harus Islam kenapa harus sholat kenapa Al-Quran diturunkan lagi dan sebagainya kenapa Anda mengatakan bahwa Injil itu sudah yang sekarang itu sudah tidak asli lagi nah cuman dia menghilang sampai sekarang bicara nih dihadapan para bapak kamu minin wawmuminat cuman ada seorang pengamat juga masih orang Belanda dari Denha beliau bernama Ostendrar dia mengatakan kepada saya bertanya Sir Asef why are you so sure that the gospel is not authentic mengapa Mr. Asef Anda yakin sekali bahwa Injil yang sekarang itu sudah tidak asli saya katakan kepada beliau baik kalau gitu saya tidak akan saya jelaskan dari Al-Quran tapi dari kitab yang Anda yakini sekarang coba Anda buka Markus pasal 16 ayat 15 disitu dinyatakan lalu dia atau Yesus berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada setiap makhluk dan di ayat berikutnya itu ayat 16 mereka yang percaya dan dibapis akan diselamatkan tetapi mereka yang tidak percaya akan dihukum nah kedua ayat tersebut mengapa berlawanan dengan Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang mana disitu dalam pasal 5 berbunyi ke-12 murid Isa itu diutus oleh Yesus dan dia memberitahu mereka janganlah kalian berpaling dari bangsa-bangsa lain atau memasuki kota Samaria di ayat ke-6 berbunyi tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari Bani Israel kemudian di Matius pasal 15 ayat 24 bunyinya Yesus menjawab aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang itu artinya Nabi Isa hanya diutus hanya untuk orang Israel saya katakan kepada Jim Ostendab yang Ostendab yang orang dan hak ini apakah anda orang Israel lain hanya saya katakan kepada beliau lain hanya dengan Nabi Muhammad salam beliau diutus untuk seluruh manusia sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat sabah ayat 28 itu bunyinya seperti itu dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahui nah itu saya katakan kepada beliau dan beliau bertanya lagi apakah kenapa di Injil tidak ada firman seperti itu bukannya Injil itu di Al-Quran itu mencakup apa yang ada di Injil juga baik Pak Rizky Amru ini sebentar lagi nanti saya akan jawab pertanyaannya ini sebentar lagi dia mengatakan apakah ada ternyata tidak semua ada yang di dalam yang benar di Injil itu tidak ada semua di Al-Quran kata siapa kan saya katakan bahwa Injilnya sekarang itu sudah berubah since 325 sejak tahun 325 sudah berubah yaitu di konsili Mikael nah akhirnya saya katakan Anda ingin tahu bahwa di dalam Barnabas bab 112 disitu menyatakan Yesus bercerita kepada Barnabas yaitu sahabatnya bahwa dirinya akan dibunuh Yesus Yesus selalu berkata kembali tetapi Allah akan membawa aku naik dari bumi sedangkan orang yang akan dibunuh itu sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti aku dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah aku tetapi sabarlah Barnabas sesungguhnya Muhammad nanti akan datang untuk seluruh manusia yaitu Rasulullah Allah yang kudus di dalam Barnabas Nabi Muhammad secara jelas Yesus mengatakan bahwa Muhammad akan datang dengan menceritakan sebenarnya apakah Nabi Isa itu bersalib atau tidak yaitu di surat Anissa ayat 157 dan 158 nah sedangkan dari situ maka akhirnya menjelang akhir-akhir Ramadan kemarin baru dia kirim email pribadinya sure aset sekarang saya mau bertanya lagi hanya dua pertanyaan apa itu saya jawab dia pertanyaan pertama how can I be a good muslim bagaimana saya menjadi seorang muslim yang baik pertanyaan kedua saya tanya dia jawab what should I do apa yang harus saya kerjakan hanya saya sarankan kepada beliau supaya datang ke Masjid At-Tauhid yang ada di Amsterdam disitu temui teman saya namanya Muhammad Alexander dan beliau insyaallah sudah tahu maksud kedatangan anda dan Alhamdulillah jadi menjelang Idul Fitri kemarin beliau sudah memualap dan beliau juga memualapkan ibunya dan adiknya yang perempuan bapaknya karena tidak tertolong Bapaknya itu karena meninggal karena serangan COVID-19 beberapa menjelang sebelum bulan puasa itu itu mungkin yang saya dapat sampaikan karena waktu juga yang dapat menisahkan kita baik tadi dari ada pertanyaan boleh diulang pertanyaannya ya silahkan saya bacakan Ustadz ada dua pertanyaan yang pertama fenomena apa yang terjadi di dunia khususnya di Barat dan Eropa saat ini banyak di media kita baca azan dikumandangkan di sana terkait dengan COVID-19 itu yang pertama ya Pak lalu yang kedua dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah atau kantor biasanya kan banyak teman-teman non-muslim beliau yang bertanya ini Pak Dodi saya pengen sekali menyampaikan bahwa agama yang lurus dan benar itu adalah Islam tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana khawatir mereka tersinggung bagaimana cara memulainya Ustadz silahkan Ustadz Asep baik mungkin saya akan jawab pertanyaan pertama dulu yaitu menjelang Ramadan Pak Pak Arriban itu ada teman mu'al yang saya mau alapkan ketika itu saya kesana dia dia mengatakan namanya Ibrahim Harrington dia mengatakan kirim email dan video bahkan Sir Asep disini terdapat keajaiban bahwasannya manusia itu bahwa manusia itu ternyata sesuai dengan kodratnya apa itu saya bilang disini banyak non-muslim yang meninggal yang meninggal coronavirus sedangkan orang muslim seperti saya ini masih keluyuran kemana-mana walaupun tetap saya harus memakai masker dan memakai seperti ya alat pembersih seperti sabun antiseptik dan segala macamnya tapi kebanyakan mereka dan bahkan terjadi di depan sebuah bioskop menurut dia di New York itu saya video saya foto bahwa di corong-corong rumah itu terdengar wahai para muslim kalian keluar sholatlah kalian di jalanan kalau itu di masjid-masjid itu ditutup tidak boleh kalian sholat di masjid kalian silakan sholat di jalanan terserah di lapangan terserah kalian nah ketika itu si Harrington ini kawan saya ini dia mengatakan oh tidak kami harus patuh pemerintah setempat karena ini kan sedang ada covid kita harus lockdown total totally dibilang secara total kami tidak bisa mengadakan sholat jumat kebetulan hari itu hari jumat tidak bisa mengadakan sholat jumat di luar di jalanan atau di lapangan nah akhirnya apa seorang ini dia apa kata Ibrahim Rinton teman saya tidak kami semua non muslim disini bertanggung jawab itu di jalan New York Avenue akhirnya karena dipaksa oleh mereka akhirnya umat islam sebagian ada yang keluar dan mengadakan sholat jumat akhirnya bawa podium taruh di tengah jalan dan itu dilaksanakannya Pak itu di depan Alpine Cinema di depan bioskop gedung bioskop lucu sekali ada yang lebih lucu lagi Pak ketika si Khotib itu sedang berkhutbah mereka non muslim di pinggir-pinggir jalan mendengarkan Khotib Khotbah ketika itu menurut Ibrahim Rinton orang Madinah yang berkhutbah nah kemudian ada yang paling lucu yaitu ketika umat islam melamakan sholat melaksanakan sholat jumaat ternyata mereka satu persatu mengikuti sholat di belakangnya nah akhirnya Harrington ini dia mengatakan mengatakan kepada orang-orang kepada yang disampingan yang non muslim yang ikut sholat eh kenapa Anda ikut sholat bukannya Anda non muslim orang itu menjawab tidak apa-apa tapi kan Anda tidak tahu bacaannya terserah biarpun aku gak tahu bacaannya yang penting aku ikutan sholat karena aku takut mati karena oleh covid-19 dia bilang gitu itu lucu sekali Pak dan Alhamdulillah orang yang ikutan waktu itu disitu sama Ibrahim Harrington sekarang dibawa menjadi mu'alab semua itu Pak ini fenomena yang sangat hebat disana kemudian ada lagi satu Pak dia bertanya kepada saya tapi dia sudah sekarang dia belum mu'alab tapi dia seorang saya yakin dia seorang pendeta yaitu dari Perancis namanya Curtis dia mengatakan kepada saya waktu menjelang antara 5 atau 4 hari sebelum lebaran ini sebelum video Fitri dia bilang begini Syir Asef saya mau bertanya kepada Anda saya seorang pendeta menurutnya dia nama saya Curtis dia bilang kenapa orang Islam kok tenang ada apa sih kok dengan datanya wabah yang sangat menakutkan yang sangat mematikan bahkan di Amerika ini sampai sekarang mencapai ketika itu masih 97 ribu yang meninggal karena korona virus itu sekarang kan sudah mencapai 104 ribu lebih yang mereka meninggal dia mengatakan begini kenapa kok umat Islam jarang yang kena walaupun ada yang kena itu umat Islam yang jarang saya lihat dia sholat di masjid saya katakan Pak ini ada dua yang pertama mungkin ini adalah ajab dari Allah subhanahu wa ta'ala korona virus dikirim dari langit oleh Allah kemudian yang kedua teguran bagi umat Islam yang tidak mau menjalankan peringkut ajab itu gimana Rasulullah salam bersabda ketika Allah Rasulullah salam bersabda ketika Allah menurunkan wabah penyakit dari langit maka penyakit tersebut akan menghindar dari orang-orang yang suka menegakkan sholat itu Pak oh begitu ya Pak makanya Bapak mungkin bingung kenapa orang Islam tidak tidak banyak yang menjadi korban COVID-19 malah mereka yang non-muslim yang banyak jadi begini kalau gitu saya tutup dulu dia bilang begitu saya akan mempelajari Al-Quran walaupun saya belum saya belum tidak belum mau masuk Islam menurut dia saya bilang Pak silahkan Bapak mau masuk Islam atau tidak Allah melarang saya untuk mengajak orang atau untuk memaksa Bapak untuk menjadi orang Islam karena sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah silahkan Bapak belum sampai sekarang belum kontak lagi mungkin mereka juga menghak dari saya karena dalam masa-masa minggu-minggu Idul Fitri itu mungkin yang jawaban saya yang pertama kemudian kemudian tadi yang kedua maaf tentang apa ya Pak pertanyaannya tentang bagaimana cara memulai dakwah kepada orang non-muslim Ustadz oh betul Pak ini 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 betul sekali cara memulai dakwah terhadap non-muslim coba kita sampaikan yang tidak menyakiti mereka terkadang-kadang maaf-maaf Pak ada aliran-aliran Islam seperti maaf kayak teroris dia mengatakan kafirlah kamu ahli neraka segala macam jangan tidak demikian makanya kan tadi saya terinspirasi untuk berdakwah itu dengan surat An-Nahl ayat 125 kalau itu berdebat dengan mereka maka berdebatlah dengan cara-cara yang baik jadi tidak ada mengatakan berdasar kafirlah tidak ada ahli neraka tidak akan mereka mengikuti nah dengan demikian sampaikanlah kebenaran itu dengan tentunya dengan cara yang baik dengan cara-cara yang baik penuh hikmah tentang Islam dan tentunya juga ada kiat-kiat yang pertama kalau kita menyebrang istilahnya kita berdakwah ke non-muslim kita harus banyak menguasai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahib itu yang pertama kemudian yang kedua itu kita harus banyak tahu juga setidaknya sedikit tentang isi kitab-kitab mereka itu setidaknya agar kita bisa tetap langgang komunikasinya sama mereka kemudian ada nih Pak syarat yang ketiga ini jarang ditemukan ini apa itu Pak Asef yaitu sabar Pak saya punya teman namanya itu Abu Aisyah dari Madinah dia sekarang jarang orang nanya kepada beliau di Islamic City forum itu karena beliau ketika seperti Jakir Naik ketika ada orang yang mengatakan kamu orang gila dibalaslah dengan kata-kata yang seperti ini walaupun di Al-Quran di perintah sama Allah ketika kamu disakiti maka balaslah maka balas sesuai dengan apa yang kamu rasakan sakitnya tapi kan itu belum titik belum full stop baru koma wala in sobartum la huwa li sobir tapi kalau kamu bersabar maka itulah sebaik-baik orang yang bersabar wasbir wama sobruka illa billah maka dalam kesabaranmu itu terdapat pertolongan Allah itu Pak jadi kesabaran ini yang jarang para mubalik itu lihat sekarang saya lihat di Youtube itu yang ini menghujat ustajang ini ustajang ini menghujat ustajang itu tidak demikian siapa yang senang dan bertepuk tangan mereka orang-orang yang tidak suka sama Islam yang tepuk tangan maka waktasimu bihabillahi jami'ah itu perintah Allah kenapa tidak diikuti itu cuma satu ayat perintah Allah kok tidak diikuti nah terus itu yang ketiga ya sabar kita harus sabar dalam berlawat yang keempat kalau kita misalnya di domestik di negeri kita jadi udah otomatis kita udah mengosai bahasanya itu bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia tapi kita mau go internasional otomatis bahasa Inggris kita harus di improve kita harus benar-benar bisa berbahasa Inggris nah kemudian ada satu lagi Pak ini Pak kenapa mungkin ada di antara para jamaah kok berapa banyak ya Ustadz Asad yang sampai sekarang yang sudah benar-benar dia menyatakan mu'alab dengan berdebat dengan Ustadz Asad Insya Allah akan saya sampaikan dari sejak tahun 2016 Desember 2016 sampai sekarang sampai kemarin yang terakhir nombor satu yaitu Ostendap yang dari Belanda baru 471 orang yang mu'alab dan follower saya silahkan ada di ini saya sudah waktu itu sudah katakan juga kepada sebagian para jamaah siapkan tanyakan di Islamist forum tersebut itu follower saya Alhamdulillah sekarang tadinya cuma bisa dihitung dengan jari atau hanya cuma puluhan orang sekarang sudah sekitar 420 ribu orang lebih di dunia makanya saya ini jarang tidur ini maaf mata saya rada begini rada karena saya kurang tidur menjawabin pertanyaan mereka itulah saya ingin berbakti dalam sisa hidup saya ini untuk menyampaikan kebenaran yang dari Allah sebelum mereka kembali kepada Allah agar mereka bisa kembali ke jalan yang lurus sesuai dengan post testimoni mereka yaitu katakan bukankah aku ini Tuhan kalian mereka menjawab benar engkau adalah Tuhanku dan aku bersaksi nah supaya mereka itu kembali lagi bersaksi no God except Allah itu jadi itu bagaimana ini yang kelima ini apa yang ini gaib yang saya lakukan ini gaib tapi tentunya saya bukan seorang ahli paranormal dan sebagainya tapi gaib ini karena Allah menyuruhnya begitu demikian di dalam surat Gopir ayat 65 mingkalah kamu atau berdoalah kamu kepadaku misalnya akan aku kabulkan itu peringgah Allah makanya saya ketika berdebat atau saling berdialog dengan mereka yang non-muslim hati saya hanya satu yang saya baca Ya Allah Ya Nur Nawir Kol Bahu Bi Hidayatika selama saya berdebat itu yang dalam hati saya katakan Ya Allah Ya Nur Nawir Kol Bahu kalau perlu disebutkan kalau tahu namanya Bi Hidayatika itu Pak itu mungkin lihat-lihat cara kita memulainya kalau yang tadi yang keempat itu tentunya kalau kita berdakwah tidak perlu harus bisa bahasa Inggris kalau kita memulai berdakwah di Indonesia di domestik itu mungkin Pak jawabannya Mungkin terakhir kalau ada yang mau bertanya lagi bisa langsung melalui voice iya silakan ini ada dari Ibu Sri Ika Bu Ebran Assalamuala Ustaz Aset bagaimana pendapat aduh segeru bagaimana pendapat Ustaz tentang adanya sekelompok orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaih salam tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan wafat seperti Nabi-Nabi lain materi tentang hal ini saya dapatkan di tahun 2014 dalam training kristologi secara online kalau Ustaz berkenan saya ingin mendapatkan materi tentang kristologi dari Ustaz Aset Sofian mungkin nanti bisa kalau ada apa namanya ya materinya Ustaz bisa di entah di share kali ya oh ya baik seperti yang kalau ada ini ya Pak ya Tolagul Ilmi menjelang buka puasa ya Pak ya ya mungkin misalnya Ustaz Aset ada entah di website atau di di forumnya itu ada tentang materi kristologi bisa di share nanti bisa kita sampaikan kepada jamaah ya baik jadi tadi intinya itu menanyakan yang saya akan tanyakan balik sekelompok umat ini dia muslim atau non-muslim Assalamualaikum silahkan Bu Sri muslim ini ada saya kelihatan muslim boleh ini saya langsung jawab silahkan silahkan Pak ini adalah kelompok muslim Muqtajilah kalau di timur tengah nah kalau di Indonesia itu adalah seperti liberal Pak kelompok liberal saya disini punya teman dekat rumah dia mengatakan bahwa saya liberal Pak oke balik kayak memang kenapa kalau liberal ya saya rasa ya kita ini kayak seperti mati ya kita mati aja nanti kalau mau dibangunkan yang dibangunkan dan kita ini hidup ya apa adanya kayak kita misalnya kayak sholat Allah kan maha tahu kalau misalnya kita sholat kalau kita gak keburu misalnya kita masih di jalan yaudah biarkan aja gak perlu harus sholat dur gak perlu saya punya niat ingin dikodok atau ingin dipindahkan digabung dengan sholat asar dia punya keyakinan seperti itu liberal kalau di kita tapi kalau di luar di timur tengah itu namanya aliranmu ajilah itu bu kalau itu kelompok muslim jadi dia tidak percaya kalau nabi isa itu dia percaya nabi isa itu dikubur padahal kalau dia mengaku islam kenapa tidak percaya kepada surat an isa ayat 157 tadi bahwa mereka sesungguhnya tidak membunuh isa dan tidak pula menyalibnya barofa'ahu illai tetapi Allah mengangkat kehadiratnya mengangkat ke langit makanya di dalam islam itu sangat lengkap di inggris sekarang itu paling pesat pertumbuhan islamnya yang kedua di perancis di jerman kemudian perancis itu yang ketiga kenapa demikian karena mereka itu melihat ternyata islam lebih lengkap sampai akhir kiamat aja ada di dalam islam di kitab mereka di cerita-cerita mereka tidak ada bahwa nabi isa itu akan turun maka kemarin itu ada salah satu ustaz yang mengatakan bahwa tanggal 15 ramadhan kemarin itu kebetulan hari jumat sampai saya lihat videonya bahwa itu nanti akan ada abduhon katanya saya disitu agak tersenung sedikit waduh ini kok seperti ini ya padahal itu bukan abduhon itu itu menurut nabi akan ada bungkahan asteroid yang menuju bumi dan itu tidak akan berpengaruh kepada bumi pada tanggal 15 ramadhan tersebut itu karena akan hancur di ruang angkasa dengan tersendirinya dan kalau kita mengatakan bahwa abduhon itu itu sangatlah kalau bagi saya pribadi itu sangatlah bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah rasulullah dengan hadis abduhon itu muncul setelah nabi isa ada sekarang nabi isa aja belum turun ke bumi dajal aja belum turun ke bumi bahkan al-madi aja belum turun ke bumi coba para ustad itu mengkaji Al-Quran itu yang benar makanya kalau saya di rumah ini saya lagi pada didengar ini depan saya ini keluarga saya saya kemarin keberan bapak maaf ya saya belum hatam kamu tidak perlu hatam tapi sudah sampai sejauh mana kamu paham Al-Quran itu yang saya tanya karena orang-orang bule itu mereka itu yang sudah masuk Islam kenapa kamu mempelajari dan memahami Al-Quran kalau masalah pahala nanti akan mengikuti sendiri kalau saya sudah paham sudah mendapat petunjuk atau hidayah nah itu kan berbeda dengan kebanyakan di kita terutama di kampung kapung kita mencari pahala sebanyak-banyaknya baca Al-Quran segala macam tapi kenapa tidak tahu apa artinya itu yang dibaca sama seperti yang masa Islam pertama itu David Carson tadi tahun 2016 itu mereka mengatakan seperti burung biok yang tidak tahu apa itu yang dibaca itu itu mungkin mungkin jawaban Ibu itu hanya itu saja jadi itu adalah salah satu kelompok Muslim yaitu saya sudah tahu persis itu dari Islam liberal itu Pak mungkin ya baik saya kira cukup Ustaz sudah hampir setengah tujuh juga Alhamdulillah bagaimana Ibu Sri itu cukup menjawab silahkan baca surat Amisa ayat 157 dan 158 silahkan baca itu kita selaku umat Islam selaku hambanya Allah tentunya harus yakin dengan firman tersebut karena banyak sekarang isu-isu itu itu berdasarkan secolah-olah Islam padahal tidak padahal tidak itu jangan kata Allah inna hada siroti mustaklimah sesungguhnya Al-Quran ini adalah jalanku yang lurus fatta biunghu maka ikuti itu walat tata rakubikum janganlah ikut mereka karena yang ingin memecah belah kalian itu jadi jangan sampai kita ini mengikuti segula-segula atau aliran-aliran yang tidak jelas tapi ikuti Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah insyaallah kita akan dibimbing oleh Allah kejalan yang lurus terus saya berdakwah itu tidak seenak sekarang senyaman ini ancaman pembunuhan segala macam bertubi-tubi kepada saya tapi saya tidak takut indah ma'mu'inuna lam yasya ilallah sesungguhnya orang yang benar-benar beriman kepadaku itu tidak takut sama apapun juga sama siapapun juga ilallah kecuali sama Allah itu mungkin tausiyah di pagi hari yang berbahagia ini penuh rahmat ini kalau ada kebenaran itu adalah datangnya hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau ada yang salah dan hilat itulah datang dari saya kodrat manusia yang tidak luput dari hilat dan salah oleh karena ini oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi tautik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah mencerahkan kita semua semoga kita sebagai orang yang diberikan hidayah oleh Allah dalam keislaman ini semakin konsisten karena dari pemahaparan tadi bahkan orang-orang non muslim kemudian convert menemukan kebenaran islam insyaallah semoga kita terus konsisten amin mungkin kita tutup dengan doa ustad baik baik pak kita tutup dengan doa baik kita sama-sama apakah ada ustad disana yang ingin berdoa silahkan enggak ustad ustad asep menggostad oh saya yang mimpin doanya oh baik pak kalau gitu mari kita sama-sama tausia pagi yang penuh rahmat ini keberkahan ini kita tutup dengan untayan doa semoga Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan ini untuk itu mari kita sama-sama menengadahkan kedua belakangan kita seraya mengaminkan semoga Allah mengabulkan doa kita ini untuk itu berdoa dimulai bismillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdaywa finna'amahu yawaya yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wasikal karimi wa'azimi sultanik allahumma salli alai sadina muhammad wa'ala alai sadina muhammad rabbana balamna anfusana wa'ilam taktilana wa tarhamnalana tunannamna khusirin rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lilmuntakina imama rabbik pirlana wali-walidaina warhamhum kama rubbauna sigoro allahumma pirlil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al-akhya'i minhum wal-amwad innaka sami'ungkori bumuji bada'wat yaqaudial hajat allahumma astur'awrati wa'amiru'ati allahumma fadri min bayni yadaya wa min khati wa'ayyamini wa'ansimali wa'intawqi wa'aujubi ajumatika an-ubdala min tahti allahumma la sahla illa maja'alatuh sahla wa'anta taj'al khusna ida sita salah hasbi allahummin kulli syai'i allahu yaglibu kulli syai'i la yakifu li amri lahi say'i'u wa'la hawla wa'la kuwata illa billahi al-aliyy adil allahumma inni a'udhika min ilman la yanfa'u wa'amal la yarfak'u wa'adu'ai la yastajab ajib da'watana wakti hawai janah perbana atina pidunya hasanah wa'fil akhir pihasanah wa'fina azab benar wa'ala sadina muhammadi wa'ala illihi wa'asab wa'in subhanah rabbika rabbika ijati amma yasifun wassalamun alam mursalin walhamdulillahi rabbia alamin baik jamah sekalian kita tutup wa'alaikum salam rambut kita tutup ijati to be Terima kasih.